Halo guys welcome back to my channel Oke dalam video kali ini saya akan membagikan sebuah video tutorial bagaimana cara mengaktifkan akses layanan cerdas pada HP realme Oke tak usah berlama-lama kalian simak saja videonya sampai habis akses layanan cerdas ini fungsinya untuk mempermudah kita dalam menggunakan smartphone jadi ini apa merupakan virtur-virtur dari HP realme itu sendiri oke yang pertama kalian buka menu HP kalian kemudian kalian cari aplikasi yang bernama pengaturan atau kalian masuk ke pengaturan ponsel nah setelah itu klik kemudian kalian cari alat serba guna nah disini kalian bisa klik saja alat serba gunanya nah setelah di klik kan banyak pilihan nih kalian bisa mengaturnya satu-satu yang pertama kita atur dulu tombol navigasinya kita klik nah disini kan ada banyak pilihan nih misal layar tombol yang disubai bisa yang ini bisa yang ini tapi saya ingin apa menghilangkan tombol yang navigasi yang tiga ini juga bisa Bagaimana caranya Bang untuk untuk caranya lihat saja videonya ya misal kita klik saja selengkapnya misal kita klik saja selengkapnya nah kemudian kita aktifkan ke gesture usap ke atas nah disini kan ada pilihan tata letak gesture yang ingin disukai misal kembali di kedua sisi atau kembali di sisi kanan untuk pilihan ini saya memilih ke nomor dua kemudian lanjut ke bawah itu kembali di sisi kiri saya kurang suka kembali di sisi kiri jadi saya kita memilih yang pilihan kedua kemudian disini kan ada rotasi bila panduan bersama layar tidak usah diaktifkan kemudian sembunyikan bila panduan gesture kita aktifkan kemudian kita kembali lagi nah kan otomatis hilang untuk kembali ke home kita bisa geser ke atas tombol tengahnya nah otomatis kita kembali ke home untuk masuk lagi ke untuk opsi yang tadi kita geser saja bagian layar kiri bawah ke atas nah otomatis aplikasi akan keluar kita klik saja nah kemudian disini kan tadi masuk ke tombol navigasi kita keluar dulu kemudian kita masuk lagi ke ini gesture gerakan kita klik saja nah disini banyak pilihan sekali banyak pilihan yang bisa kalian aktifkan misal gerakan layar mati diklik gerakan layar mati kita aktifkan dulu untuk contohnya jika layar mati kalian bisa mengetuk layar dua kali nanti otomatis layarnya akan hidup nah ini fungsinya untuk menghemat pemakaian tombol power jadi tanpa mengklik tombol power layar bisa hidup yang kedua gambar O untuk membuka kamera nah posisi ini dilakukan dalam kondisi layar mati ya guys jadi saya tidak bisa mencontohkan hanya karena saya merekam layar saya merekam layar dengan merekam layar kita aktifkan saja kemudian gambar V untuk menghidupkan sender kita juga bisa aktifkan nah nanti untuk contoh pemakaiannya saya akan bisa atau menggunakan HP lain untuk merekamnya kemudian ada pilihan lainnya ini tambahkan gerakan nah disini ada banyak sekali pilihan misal lukis V kewalit kita bisa apa ya namanya mengatur itu mau apa buka penyukasi buka kunci atau memanggil kemudian kemudian disini ada geser ke atas sama pilihannya itu sama punya sama lah kalau mau menambahkan gerakan tapi saya cukup yang itu tadi nah disini kan tadi belum diaktifkan kemudian saya akan mengaturkan apa mengaktifkannya misal kayak saya cuplikan dengan tiga jari ini berfungsi untuk screenshot nah kemudian gerakan angkat untuk membangunkan kita aktifkan jika kita mengaktifkannya cukup kita angkat saja layar untuk membangunkannya kemudian disini ada terima panggilan telinga otomatis saya tidak mengaktifkan virtual itu karena saya pakai manual saja pakai tangan kemudian disini alihkan otomatis ke penerima telinga nah disini saya aktifkan kenapa diaktifkan ketika kita menerima telepon dan telepon itu kita dekatkan ya hp kita dekatkan ke telinga maka otomatis suara tersebut akan masuk ke speaker yang kecil yang speaker telepon oke selanjutnya ada bola bantuan jika kita mau mengaktifkannya kita bisa geser saja ke kanan nah disini ada banyak pilihan misalnya ada operasi gestur kita bisa mengaturnya sendiri kemudian ada ketuk menu nah disini ada pilihannya untuk bola pintasnya ini di sini juga ada kita bisa mengatur bola kepentingannya ya semakin di geser ke kanan semakin jelas warnanya nah tapi saya tidak akan mengaktifkan bola bantuan karena apa karena tombol navigasi saya masih bisa berfungsi tombol bantuan ini fungsinya untuk menggantikan apabila tombol navigasi saya sudah tidak berfungsi dengan baik makanya kita butuh tombol ini ini semua hp pasti semua android untuk keluaran sekarang pasti ada virtual ini ya guys yuk ya udah kemudian kita offkan saja karena saya tidak perlu kemudian yang terakhir itu ada bilah samping cerdas kita buka saja tinggal kita geser ke kanan untuk mengaktifkannya nah untuk melihatnya kita lihat saja di pinggiran layar sebelah kanan ini untuk lebih jelasnya saya akan mempertebal warnanya nah itu kan jelaskan di samping layar sebelah kanan tapi saya tidak akan mempertebal warnanya setebal ini saya pengen pudar saja nah untuk mengetahuinya apa sih isinya tinggal kita geser saja kita ketuk kemudian geser ke kiri nah otomatis ada banyak pilihan nih kita juga bisa mengeditnya nah entah itu mengurangi misal kalau dikurangi seperti ini tinggal kita pencet tombol kurang warna merah ini nah otomatis akan berkurang nah 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 untuk menambahkannya tinggal kita tambahkan saja pencet icon tambah ini nah 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 otomatis akan bertambah jika sudah selesai tinggal kita pencet saja selesai nah udah saya cukup segini saja tidak usah menambah kemudian kemudian udah semua ya guys paling tinggal buka google asisten dengan tombol daya tapi saya tidak mau mengaktifkannya fitur tersebut oke guys segitu dulu video dari saya tentang bagaimana cara menggunakan alat serba guna di HP Realme maupun Oppo oke jangan lupa like komen dan subscribe tinggalkan komentar dan saran tentang video ini semoga dengan adanya video ini kalian bisa lebih paham bagaimana cara menggunakan alat serba guna ini oke jangan lupa subscribe ya guys segitu dulu video dari saya oh iya untuk apa gesture layar mati nanti saya membuat videonya dengan merekam dengan HP lain oke segitu dulu video dari saya thank you nah oke guys kali ini saya akan mempraktekkan virtur gesture gerakan tangan pada saat layar mati apa saja yang bisa kita lakukan contohnya ya kita ketuk dua kali pasti layar hidup kemudian kita ketuk dua kali lagi layar mati kemudian kita apa garis bulat masuk ke kamera nah ini masuk ke kamera untuk kembalinya tinggal kita geser saja kan berarti aktifkan gesture geser navigasi geser kemudian kita ketuk lagi biar mati nah disini tinggal kita gambar saja V masuk ke flash flash akan hidup untuk mematikannya tinggal kita pencet dua kali nah otomatis saat layar hidup flashnya mati kemudian kemudian mengangkat mengangkat layar ini nanti otomatis layarnya akan hidup karena sudah diaktifkan fear turunnya nah untuk menurunkannya layar mati oh ternyata belum diaktifkan yang layar turun mati oke segitu dulu gesture pada saat layar mati terima terima terima